Intro Baik, saya kasih waktu 5 menit untuk siapapun itu yang ingin bertanyanya Sekitaran 2 menit kurang lebih Mungkin bisa dipersingkat pertanyaannya Biar agar waktunya ini lebih spesifik Atau bisa disingkat Karena kita mau ada sholat maghrib sebagai muslim Di sini bertanya 2 menit Menjawab 5 menit dengan sejelas singkat dan padatnya itu Silahkan ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang di Komal Kepada siapa dan siapa Silahkan Aku bisa bertanya enggak bro? Silahkan abang Silahkan pilih tunjuk Di sini ada Ustadz Ahmad Bang Ibes, Bang Alfa Ingat, jangan debat ya Atau Mia Song boleh Boleh, boleh Aku mau share screen ya Ini Aku mau tanya tentang hal ini sama teman-teman muslim ya Arti kiamat itu kan Secara etimologi berasal dari kata Arab yaitu Kamaeyakumu Artinya bangkit, bangun, berdiri Tegak, lawan kata duduk dan berbaring Jadi hari kiamat itu hari kebangkitan Pertanyaan saya Mengapa Nabi Isa di dalam ajaran Islam Justru nanti di hari kiamat malah mati Sementara semua manusia lain itu malah hidup Berarti bertentangan dong dengan arti kata kiamat ini Boleh dijelaskan Baik Ada lagi pertanyaannya Itu saja dulu Baik Di sini ada Kawan-kawan kita Ustadz Ahmad Bang Ibes, Bang Alfa Silahkan yang berkenan On mic Kita di sini enggak debat sekali lagi ya Jadi jangan takut Ya Bukan kita menghindari debat Tapi ini konteksnya bertanya sekali lagi di rumah saya Silahkan Silahkan Ya Pak Ahmad Pak Ahmad Silahkan Kita diskusi Jadi tadi Bang Erben itu Mengutip Dari sisi bahasa Asluhu atau aslinya kiamat itu dari kata Koma Bang Erben bukan kama Kalau kama itu lain lagi Jadi kalau di bahasa Arab itu memang perbedaan atau konotasi Penyebutan itu mempengaruhi mana Jadi bukan kama Mungkin tulisan Indonesia nya akhirnya dibaca kama Jadi koma ya Koma Koma yakumu kiamat Jadi betul bahwa Dari sisi bahasa Kiamat itu dari Akar kata koma Atau bangkit atau berdiri Jadi Penjelasan Quran berkaitan dengan kiamat itu cukup banyak Bahkan Apa Kiamat itu bagian dari hal yang sifatnya Apa Keimanan Orang gak percaya adanya kiamat Maka dia Apa Dikategorikan sebagai orang yang Atau gak sempurna imannya Berkaitan kenapa Kemudian dalam pemahaman umat Islam Justru Nabi Isa itu Dibangkitkan sementara Gimana tadi Jadi kalau Berkaitan dengan itu Yang Apa Pemahaman yang pernah saya dapat Kenapa Nabi Isa nantinya dibangkitkan Itu sebetulnya adalah untuk Apa Untuk memberikan Pengajaran atau pemahaman Atau menunjukkan bahwa Nabi Isa itu memang Sebagaimana yang kita imani Itu Dibangkitkan kembali Untuk menyampaikan Kebenarannya kayak apa Sehingga Orang-orang yang sebetulnya Masih ragu terhadap Apa yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W Itu kemudian Ketika disampaikan oleh Nabi Isa itu kemudian Kebenarannya menjadi Sempurna gitu ya Jadi kalau Kemudian Dalam Islam kita pahami bahwa Nabi Muhammad Tidak pernah Merubah Justru dia adalah Penyempurna dari Nabi-Nabi sebelumnya Itu justru akan Dilengkapi oleh Apa yang langsung Disampaikan oleh Nabi Isa nanti Jadi Nabi Isa ini Konteksnya adalah untuk Memberikan kesaksian Bahwa Apa Apa Dalam Konteks Apa namanya ya Istilahnya kalau dalam Ilmu ini Eskatologi ya Ini kan Ngomong tentang Bab eskatologi Atau hari yang akan Datang di kemudian hari Termasuk hari kiamat itu Jadi Sultansinya adalah Nabi Isa dibangkitkan itu Dalam konteks Memberikan kesaksian Bahwa Apa yang Yang disampaikan oleh Quran itu Adalah Benar adanya Justru informasi Bahwa Isa tidak pernah Atau belum dimatikan Tapi diangkat oleh Allah Yang nantinya akan Diturunkan Pada saat terjadinya Huruhara Atau kiamat nanti Itu justru akan Menyempurnakan Dan Penyempurnaan Penciptaan Yang kemudian Nanti semua akan Dibangkitkan Dan dipertanggungjawabkan Mungkin itu sedikit Pengantar Sebentar Bang Erben Iya sebentar Bang Erben Ada lagi Ustaz Ahmad Sementara cukup Pertanyaan saya tadi Pak Ustaz Karena banyak Saudara-saudara muslim Mengatakan Isa kan hidup Di langit Tidak mati Tapi nanti Di hari kiamat Isa baru mati Padahal hari kiamat itu Hari kebangkitan Itu yang saya tanya Pak Jadi kenapa Isa malah mati Di hari kebangkitan Sementara yang mati Yang mati Yang lain Semua manusia Justru dibangkitkan Dihidupkan kembali Itu yang saya tanya Pak Ustaz Jadi dia umul kiamat Nanti Ustaz Jadi gini Oke Baik Saya simpulkan Ustaz Jadi menurut Bang Erben Tadi kenapa Nabi Isa alaih salatu wassalam Nanti di akhir jaman Itu meninggal Atau wafat Sedangkan Umat manusia itu Dibangkitkan Di ya umul kiamat Yang nanti akan Dimasukkan ke Padang Masyar Yang nanti dihisap Begitu Kurang lebihnya Yang dimaksud ini Dibangkitkannya Hidup kembali Gitu Di nanti penantian Manusia Gini Pak Ustaz Mohon maaf ya Semua manusia Di hari kiamat Akan dibangkitkan Iya Sepertara Nabi Isa Justru mati Nah itu ya sama pertanyaan Karena sampai hari ini Karena sampai hari ini kan Nabi Isa kan Nggak pernah mati Di dalam Quran Karena dia terangkat Hidup-hidup ke langit Ketak ke langit Kemana Pokoknya Nggak pernah mati Dia terangkat Hidup-hidup Karena dikatakan Di Quran Bahwa Isa itu Terpucilah Isa Dalam kelahiranmu Dalam kematian Mutawafika itu Tapi banyak orang muslim Mengatakan Mutawafika disitu Nanti di akhir jaman Dia akan mati Oh baik Pertanyaan saya Kenapa Isa justru nanti Dimatikan di akhir jaman Sedangkan semua manusia yang lain Justru hidup Karena hari Kiamat itu kan Hari kebangkitan Itu maksud saya Pak Ustaz Baik Silahkan Ustaz Mungkin nanti Dijawabnya Kayak gini Ustaz Afwan Sekali lagi Mungkin Yang dimaksud Kenapa Isa itu Turun nanti Itu kan yang dimaksud Itu hari kebangkitan Kenapa malah mati Sedangkan manusia itu Dibangkitkan Nah secara Secara Zohir Atau secara jelas dan nyata Dibangkitkan ini Menurut Islam itu Bukan dibangkitkan ini Ustaz Bukan dibangkitkan Kehidup kembali Tetapi dibangkitkan Yang dimana Yang kita fahami Sebagai yaumul hisab Atau yaumul kiamah Hari kebangkitan Yang dimana Umat muslim ini Diadili Gitu Ustaz Silahkan Tafadol maskur Betul Jadi ini tambahannya Saya tambahkan dikit Bang Silahkan dibaca Surat Al-Khariah Nanti ketahui Itu disitu Apa itu kiamat Itu bahasa Bahasa apa Ya gitu aja Silahkan Baik terima kasih Bang Al-Fa Silahkan Ustaz Ahmad Jadi Al-Khariah Saya bacakan ya Ini Nanti diklarasi Sehafal saya itu Al-Qhariah Mal-Qhariah Wama adroka Mal-Qhariah Nah kemudian Dijelaskan Apa itu Al-Qhariah Yaumaya kunun Nasukal faroshil Mabesus Watakunul jibalukal Ihnil mangfush Jadi Apa Sederhananya begini Bang Erbet Yang saya pahami ya Nanti mudah-mudahan Ada pemahaman yang Lebih Atau Baru dapat ya Yang saya pahami Dari konteks Apa namanya Hari kiamat itu Sederhananya Semuanya nanti Ini akan dihabisi Jadi artinya Kemudian Allah Menunjukkan bahwa Dialah yang satu-satunya Kemudian Maha Kekal Abadi Selain Allah Semuanya Kecuali Allah Itu hancur Jadi tidak ada Satupun yang tidak Hancur Kecuali Allah Dalam pengertian Kiamat itu kan Dipahami bahwa Semuanya itu Akan dihancurkan Tidak terkecuali Nabi Isa Nabi Isa itu Konteksnya itu adalah Nanti Menjelang Hari kiamat itu Akan diberikan Rahmat oleh Allah Untuk menyampaikan Kebenaran Sehingga dalam Konteks ini Kemudian Yaumul Yaumul Kisab Ketika semua Setelah kiamat itu Akhirnya nanti Akan dihidupkan kembali Untuk mempertanggungjawabkan Jadi pada saat Diberi kehidupan Dulu Atau saat ini Kita Semuanya yang akan Mempertanggungjawabkan Apakah Sudah berbuat Ini dan itu Nanti akan dipertanggungjawabkan Tidak terkecuali Sampai Sekecil Zahroh Baik dan buruk Itu akan Dihisab Kira-kira begitu Ustaz yang bisa saya Baik Terima kasih Syukur Jadi Bang Erben Jadi nanti Kelak hari kiamat Ya Tadkala Nabi Isa itu Turun ke muka bumi Itu untuk Mengajarkan Kebenaran Yang hakiki Yang sesungguhnya Cermati Perkataan saya Nabi Isa Yang akan datang Di akhir jaman nanti Kepada umat muslim Itu menunjukkan Jalan kebenaran Ya Nah Setelah Datangnya hari kiamat Nah tadi kan Bicara soal perihal Menjelang ya Pahami Kata menjelang Yang akan datang Detik-detik Dan Akan terjadinya Kiamat Nah ini Pasnya Pasnya jadi hari kiamat Nah semua akan dimatikan Terkecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Termasuk Nabi Isa Nah manusia Dibangkitkannya Bukan di Bukan di dunia Tetapi yang ada di Yaumul Hisab Atau Hari kebangkitan Yaumul Qiyamah Yang dimana nanti Amal perbuatan ditimbang Kebangkitan disini Bukan arti Hidup kembali Atau Yang ada di dunia Kayak sekarang ini Bukan Ya Tetapi nanti Di hari Penghakiman Yang dimana Di akhirat nanti Yang dinamakan Padang Masyar Ya Bukan di dunia Jadi Bang Erben Konteks pertanyaan tadi Bukan hidup kembali Manusianya Tetapi Diangkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk diadili Dihakimi Perbuatan amal Baik dan buruknya Nabi Isa pun sama Akan Makan mati Semua yang di Muka bumi ini Mati Terkecuali Allah Yang tadi sudah dijelaskan Surat Al-Khariah Gitu Bang Erben kiranya Sudah faham Jika Misalnya sudah Kita beralih topik Yang aku tanya itu pak Ini Yang aku tanya kan Kan Nabi Isa kan Belum pernah mati Di dalam Quran Dia naik ke langit Gitu toh Terus Dibilang Bahwa Nanti Nabi Isa itu Nanti Nabi Isa itu Akan mati Contoh ini ya Aku tunjukkan Ayat Quran nya ya Ali Imran Pasal Ali Imran 55 Dikatakan begini ya Ingatlah ketika Allah berfirman Wahai Isa Aku mengambilmu Dan mengangkatku Mengangkatmu Kepadaku Serta mencucikanmu Dari orang-orang kafir Dan menjadikan Orang-orang yang Mengikutimu Di atas orang-orang kafir Hingga hari kiamat Kemudian Kepadaku Engkau kembali Lalu Aku berikan putusan Tentang apa Yang kamu persilisihkan Jadi hingga hari kiamat Disini dikatakan Mencihkanmu Mengambilmu Dan mengangkatmu Kepadaku Tapi kalau di dalam Mariam Mariam 33 Dikatakan Dan kesejahteraan Semoga dilimpahkan Padaku Pada hari Kelahiranku Pada hari Wapatku Pada hari Aku dibangkitkan Kembali Hidup kembali Pertanyaan saya Kapan Nabi Isa mati Baik Coba Boleh ditanggapi Bang Erwin Itu di Mariam Di Mariam itu Coba dibaca dulu Dan Bang Erwin Sudah tadi Menjawabnya Bahwasannya Nabi Isa Nanti dibangkitkan Kelak hari kiamat Nah diwafatkan Setelah hari kiamat Seperti itu Penjelasan yang tadi Bang Erwin sudah sampaikan Itu sudah terjawab Sebenarnya Nah semoga Dilimpahkan kepadaku Pada hari Kelahiranku Dibangkitkan nanti Menjelang hari kiamat Untuk Hari kiamat Jangan lho bang Terus matinya Gini bang Gini bang ya Sebentar Nanti timbul debat Disini Karena disini kan Saya bilang Saya gak mau debat Kalau misalnya Abang mau debat Silahkan di rumah lain aja Gini ya Misalnya bertanya Silahkan diterima dulu Jangan dibantah Gini loh Bukan kita Suruh mengimani aja Bukan Karena ini penjelasan Yang sudah dijawab Sebenarnya Sama Abang Erwin tadi Soal kelahiranku Kelahiran Nabi Isa Ya Itu di Diapain tuh Coba lihat Baca sebelumnya Coba sebelumnya itu Kepadaku apa tadi itu Ayat apa itu Dan kesejahteraan Semoga Dilimpahkan Sejahtera ya Pada hari Kelahiranku Pada hari Wafatku Wafatku ini nanti Kesejahteraannya Dilimpahkan setelah Hari kiamat Bang Erwin Nanti diwafatkan Yang tadi dijelaskan Surat Al-Khariah Bahwasannya Semua akan mati Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu Nah Kapan Isa itu wafat Kapan Allahu Karim Tadi saya sudah Katakan Sebentar ya Bang Jadi nanti Akan diwafatkan Nabi Isa itu Semua manusia Setelah hari Kiamat Setelah hari Kiamat Yang tadi Bang Erwin Sudah sampaikan Katanya tadi Ada beberapa Muslim Ini Mengatakan bahwa Isa itu Semua manusia Pada hari Kiamat Akan mati Bukan pada hari Kiamat Setelah Setelah hari Kiamat Berarti hari Kiamat itu kan Hari kebangkitan Yang mati Hidup Setelah hidup Dimatikan lagi Gitu Bukan seperti itu Konsepnya Kiamat Oke oke Baik baik Semoga kondusif Saya serahkan Saya Kayak Kayak gimana ya Ini sebenarnya tadi Gini Bener pak bos Gini ya pak bos Ya umul Kiamat Itu kan Hari kebangkitan Yang mati itu dihidupkan Setelah mati dihidupkan Itu kan masuk ke surga kan Terus pertanyaan saya Isa itu kapan matinya Isa Baik 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 Tadi Di awal Orang ini Kafir ini Bertanya Apa itu arti Kiamat Kemudian Muslim semua Iya kamu kafir Memang kamu kafir Ini Ya udah terima kasih Ya kalau gak ada jawaban Terima kasih bro ya Ini saya mau jawab Baik baik bang airben Oke thank you ya Ini mau dijawab Kamu kan kafir kamu ini Terima kasih gak bapak Jadi jawabannya sudah ku jawab Eh sudah menjawab Jawab Ya sudah dijawab bang airben tadi Oke terima kasih Iya Tapi pertanyaan saya Pertanyaan saya tadi kan Hari kiamat Hari kebangkitan Isa itu Belum pernah mati Sama sekali Sampai hari ini Jadi kapan Nabi Isa mati Sebelum hari kiamat Sebelum hari kiamat Oke Bang Madu Kiranya Nanti sebentar Sebentar Bang airben Tolong kondisi Oke baik Sebentar ya Ya baik Sebentar Sayangku Cintaku Sayangku Sebentar ya Ya saya sebentar Sebentar Saya kasih klub Menjelang hari kiamat Boleh Boleh Dikasih datanya Ya baik Dengar saya Sebagai host Karena Pak Ustadz yang ngomong tadi itu Menurut saya masih baru Aku tahu Jadi aku tanya aja Silahkan Ya Dengarkan saya dulu ya Cintaku Sayangku Gini Sebelum kita Sebelum kita Beralih kepada Yang tadi Ya yang tadi Itu Sebenarnya sudah terjawab Bahwa Ya di Ya umul kiamat Nanti hari kebangkitan Nanti akan Dibangkitkan Orang-orang yang Muslim Nah jadi Apa namanya Yang namanya Ya umul kiamat Itu akan diadili Semua orang Itu Makanya ada Film kiamat Tahu kan Film kiamat Itu Bumi sehancur-hancurnya Manusia akan Hancur Tanpa terkecuali Nabi Isa pun Hancur Siapa yang gak hancur Allah SWT Yang memiliki Bumi dan Bumi dan langit Nah wafatnya Nabi Isa Alayhi Salatu Assalam Adalah setelah Hari kiamat Setelah hancurnya Hancurnya Bumi ini Wafat semua Kan tadi sudah dikatakan Di surat Al-Khariah Coba disimak kupingnya Sekali lagi Al-Khariah Ya Dijelaskan bahwasannya Disitu Akan mati Semua Terkecuali Allah sebentar ya Abangku Cintaku Jadi sudah dijelaskan Bahwasannya nanti Akan di Wafatkan Semuanya Titik Terkecuali Allah SWT Sang Maha Pencipta Yang mengadili kita Semua Seperti itu Tugas Nabi Isa Turun ke Muka bumi ini Menjelang Datangnya hari kiamat Yakni Dia itu mengajarkan Jalan kebenaran Yaitu yang dimana Yang nanti Tugasnya adalah Ya Yang Mohon maaf ya Orang-orang yang Menyembah dia Yang mengatakan Isra al-Masih adalah Tuhan Nanti dia bakal luruskan itu Di akhir Hayat Dan dia melawan Dajjal Nah setelah dia Melakukan tugas itu Dari Allah SWT Selesai semuanya Bang Erben Semuanya selesai Habis itu Nabi Isa mati Semuanya Manusia mati Nabi Isa mati Karena tadi sudah dijelaskan Di Al-Khorea tadi Setelah semua manusia mati Terus Dia hakimi Yang ada namanya Yaumul Hisab Yaitu Hari Peng Perhitungan Yang dimana Amal dan baik itu Dipertimbangkan Di akhirat ya Bukan di dunia Di dunia sudah hancur Contoh Bisa gak dibuat tahapannya Yang pertama Nabi Isa datang Membunuh Dajjal Baik silahkan Oke saya kasih ke Bang Madu ya Kiranya Berkenan Setelah itu Setelah itu Semua manusia mati Termasuk Nabi Isa juga mati Baik Saya yang paham itu Bang Erben Baru habis itu Hari kebangkitan Setelah hari bangkitan itu gimana Bisa dijelas gak gak Koronologinya secara Sistematis Kayak gimana itu Baik Baik Surah berapa tadi Yang semua mati Kecuali Allah itu dimana itu Al-Khorea Bang Al-Fa ya Surah berapa Al-Khorea 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 Dibuka aja surat Al-Khorea Kan Abang Erben tau Al-Khorea Gak ada Al-Daria Al-Khorea Ada ini Al-Daria Ya sana Kau kecari dulu lah Erben Ini Bang Madu Kiranya berkenan Bang Madu Tahapan-tahapan Nanti di hari Menjelang kiamat Sampai setelah kiamat Tugasnya Nabi Isa Dan Masa dimana Manusia itu Akan diadili Silahkan Bang Madu Nanti kita alih ke yang lain Sebentar Disini masih Adan Sebentar ya Oh Iya silahkan Al-Khorea Nomor berapa bro Coba baca dari Satu sampai akhir Satu Hari kiamat Itu ya Hari kiamat yang mengerikan Ayat Ayat 2 Apakah hari kiamat itu Ayat 3 Dan tahukah kamu Apakah hari kiamat itu Ayat 4 Pada hari itu Manusia seperti Wahir saya persiapan dulu ya Siap Bang Alfa Siap Bang Alfa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi yang muslim ya Warahmatullahi Wabarakatuh Abang disini kan Iya iya Baik Persiapan dulu Oke Kurang kemenat aja Kurang kemenat Surat 101 rupanya Oke Surat 101 Biar langsung Boleh dikasih Apanya Kronologinya Ibaratnya Isa terangkat ke langit Habis itu Isa turun Membunuh Itu sudah dibaca belum Al-Khorea tadi Ini lagi proses-proses Baik Bacanya di hikmat ya Di Apa namanya Di ini Saya selalu membaca Dengan deliti Baik Terima kasih Ya harus dong Kita kan membaca itu Harus Jelas Lo dingnya lah Apa ini Pada hari itu Manusia seperti Larun yang berterbangan Oke Ayat 5 Dan gunung-gunung Seperti bulu Yang dihamburkan Hari kiamat itu Maka Ada pun yang Berat Timbangannya Kebaikannya Dan ada pun Orang yang ringan Timbangan Kebaikannya Sembilan Maka tempat kembalinya Adalah Neraka Hawia Oh yang ringan itu Ke neraka Yang berat Ke surga Dan tahukah kamu Apakah Neraka Hawia itu Air sebelas Air sebelas Api yang sangat panas Yang dijelaskan Bapak-bapak tadi itu Saya belum jemukan Seperti itu tertulis disini Bapak Nah Bacanya sampai Sudah akhir belum Sudah Saya baca ya Sudah Al-Khurya Hari kiamat yang Menggetarkan Apakah Al-Khurya itu Tahukah kamu Apakah Al-Khurya itu Pada hari itu Manusia seperti Larun berterbangan Dan gunung-gunung Seperti bulu yang Berhamburan Baik Nah disitu Di hari kiamat nanti Yaitu hari yang namanya Semua makhluk Ciptaan Yang diciptakan Allah SWT Itu bagaikan Larun yang Bertebangan Kapas Ini makhluk yang Yang ada di bumi Atau yang ada di langit Betul Yang di bumi dong Kan kita kiamat itu Di bumi Tapi Isa bukan Isa gak di bumi lagi bro Isa udah terangkat ke langit Baik Makanya nanti Oke baik Ada Bang Madu disini Silahkan Bang Madu Gini ya Isa kan sekarang Sudah di langit Sementara Yang disebutkan Bapak tadi Peristiwa ini kan di bumi Berarti gak ikut Isa dong Orang orang Isa udah di langit Oke baik Sebelum ke Bang Madu Saya tanggepi dulu Bang Erben Ini udah mulai timbul Sedikit Banta-bantaan Saya gak mau Nanti abang yang ada Saya turunkan ya Saya kan dibilang Dari tadi awal Gak mau yang namanya Banta-banta Soalnya ada Tadkala saya mau Banta-bantaan Saya teriak-teriakan Ada waktunya Tapi saya mau Yang sehat dulu sekarang ini Jadi gini Bang Soal Al-Khurya tadi Itu tadi balik lagi Yang saya katakan Nabi Isa itu datang Menjelang Hari kiamat Sekali lagi Nabi sebentar Bangku saya Sebentar Oke baik Oke silahkan Bang Madu Silahkan Bang Madu Dijelaskan Bang Erbenin itu Tidak salah Sekarang Nabi Isa itu ada di langit Dia belum wafat Tidak salah Tapi kapan Nabi Isa turun Nabi Isa turun itu menjelang hari kiamat Oke Hal kiamat belum terjadi Tertulis dimana Bang Oh tertulis dimana Ini Bang Coba buka surat Az-Zuhruf Ayat 61 Al-Zuhruf Nah ini enak Aku suka Al-Zuhruf itu surat berapa ya Al-Zuhruf Al-Jumar Al-Zuhruf Nah ini keren Ini yang menjelaskan ini Saya suka belajar kayak gini Al-Zuhruf Al- Ada yang tahu surat berapa itu Al-Zuhruf itu kawan Surat berapa Al-Iqal Asman Al-Zuhruf Surat nomor berapa Al-Zuhruf Aku cari Al-Zuhruf Nabi Isa itu turun Nabi Isa itu turun Untuk melawan Dajjal Al-Zuhruf Mengintisam Oh Al-Zuhruf itu surat berapa itu Bangintisam Bangintisam Al-Zuhruf Siap-siap Al-Zuhruf 61 Oh 61 Waduh ada gorengan lagi 61 itu Al-Saf Asaf Asaf Ayatnya 61 Ayatnya Al-Zuhruf itu surat berapa Aku belum dapat Al-Zuhruf Oh Juhruf 61 ya Oke Oke Saya baca ya Dikatakan disini Dan sungguh Dia itu benar-benar Menjadi pertanda Akan datangnya hari kiamat Karena itu Janganlah kamu ragu-ragu Tentang kiamat Dan Ikutilah aku Inilah jalan yang lurus Nah ketika hari kiamat itu kan Hari kebangkitan tadi kan Abang-abang Erben Simak itu kata-katanya Dan sungguh Isa itu Benar-benar Menjadi pertanda Akan Garis bawah ya Datangnya Hari kiamat Berarti Akan Yang akan datang Bukan setelah Atau pas terjadi Hari kiamat Bisa dimengerti? Ya Bang Erben Maaf saya potong sedikit Bang Baher Bang Erben Membaca Membaca arti Dari Al-Quran itu Jangan disamakan dengan Bebel ya Yang dipaksain Oke Ketika terjadi disini adalah Pertanda Akan datangnya hari kiamat Berarti Menjadi pertanda Berarti sebelum hari kiamat Dan itu pertanda Hari kiamat itu Tidak 10 atau 20 tahun Tapi 40 tahun lebih Jadi Nabi Isa itu Turun untuk melawan Untuk melawan Judas yang sekarang Menjelma jadi Dajjal Nah Disini Jadi Dajjal itu turun Nanti Dihadapi oleh Imam Mahdi Dan Imam Mahdi Itu Tidak akan Aku Aku baca Tafsir kiamat ya Pak Ustadz Begini katakan Dan sungguh dia Yakni Nabi Isa Yang mengagumkan itu Yang lahir tanpa ayah Dan Dianugrahi Kemampuan Menghidupkan Orang mati Serta Menyembuhkan Berbagai macam penyakit Benar-benar Menjadi pertanda Akan datangnya Hari kiamat Karena itu Janganlah kamu ragu-ragu Sedikit Iya Itu udah jelas Akan ya Datangnya Hari kiamat itu Dan ikutilah Aku Dengan mengikuti Ajaran yang disampaikan Oleh Rasulku Inilah jalan yang lurus Yang dapat Menyelamatkan kamu Dari siksaku Di dunia Dan di akhirat Jalan yang lurus Disini berarti Datangnya Nabi Isa Jalan yang lurus Betul Nanti Nabi Isa tugasnya Meluruskan orang-orang yang Yang menyimpang Dan melawan Dajjal Itu akan ya Udah dipahami belum itu Tadi lho Jangan kemana-mana Jangan terus Kita kunci dulu Abang udah paham belum itu Kata akan datang Akan datang kan Setelah hari kiamat Berarti sudah Tidak ada lagi Makhluk hidup Betul Loh Mana Gak ada lagi Makhluk hidup Setelah hari kiamat Tadi Al-Khariah Ya Allah Ya Karim Al-Khariah tadi itu kan Justru disitu Dikatakan Manusia seperti Larun berterbangan Berarti apa itu Berarti kalau manusia Seperti larun berterbangan Adakah yang hidup Sudah hari kiamat itu Ya namanya Yang lebih terbangan Ya hidup Berarti apa Astagfirullah Karena punya saya Sudah saya bilang Bang Erben Sudah saya bilang Jangan menafsirkan Al-Quran Sesuai seperti Biber Yang dimaksa Gini Bang Erben Bang Erben Gini Bang Erben Bang Erben Pemahaman disitu Bertebangan Seperti larun-larun Itu dimana Manusia yang tertimpah Gedung Yang terkena gunung Meletus Itu dia terlempar Seperti bertebangan Itu seperti itu Nah Apakah semua di bumi ini Merasakan hal demikian Itu kemungkinan besar Ada yang hidup sudah Pasti gak ada Itu hancur Makanya dikatakan Tidak ada yang hidup Kecuali Allah Setelah hari kiamat Makanya Nabi Isa pun Ikut mati Seperti itu Makhluk hidup semuanya mati Tumbuhan mati Semuanya hancur Gitu loh Ini Pak Bos Lihat ini ya Aku kan baca ini Tidak ada seorang pun Dari ahli kitab Kecuali akan beriman Kepada Isa Sebelum kematiannya Itu orang-orang yang Buat orang-orang yang Mu'ala Kecuali akan beriman Kepada Isa Sebelum kematiannya Dia masuk Islam Beriman kepada Kecuali akan beriman Kepada Isa Sebelum kematiannya Beriman itu dalam konteks Bukan menyembah Tetapi percaya bahwa Isa Itu adalah Rasul Yakni Sebelum Isa mati Dengan sebenarnya Ya Nah setelah hari kiamat Perhatikan ya Ini satu Konteks di atas ini Ini sudah satu kalimat Kalimat di bawah Dan di hari kiamat nanti Ini dia Kalimat ketiga ini Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi Saksi terhadap mereka Terhadap siapa Yang percaya Kepada Isa Sebelum kematiannya Nah Pengertian ini Diperkuat dengan Adanya bacalani Benjemud Dan sesungguhnya Isa itu Benar-benar Memberikan pengetahuan Tentang hari kiamat Yaitu sebagai Tanda Dan dalil yang menunjukkan Akan terjadinya hari kiamat Mujahid telah mengatakan Sebenarnya Tanda itu Benar-benar Itu kan sudah jadi tanda Siap Bang Madu Dikondisiin ya Saya serahkan Kepada Bang Madu Dan yang lain Dari Abu Raira Dan terusnya Karena itu Janganlah kamu ragu-ragu Hari kiamat Iya Terus Apa yang disangsikan Kan itu sudah jelas Itu jadi tanda Ya oke Gak apa-apa Terus Kalau bisa lagi Terus nanti tugas Nabi Muhammad apa Di hari kiamat itu Oh baik Jadi Sebelum itu Kita kunci dulu Pertanyaan tadi Isa Sudah jelas ya Sudah dijawab ya Sudah jelas Sudah dengan penjelasan tadi kan Baik 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 Ya udah Kita pertanyaan kedua Kepada Dari Bang Erben Kepada kita semua Bertanya Tugas Nabi Muhammad apa Katanya Silahkan Bang Madu Jangan Jangan saya Saya disini sudah maghrib Kan ini saya jelasin yang bisa Nanti panjang lagi Nanti ada sholat saya Oke baik Silahkan Bang Ibes Terima kasih Bang Madu Di istirahatkan dulu Sholat dulu Bang Ibes Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Ibes Kiranya ada jawaban Atau sudah maghrib Di sana Bang Alfa Tuhan juga disini Sudah menjelang maghrib Tapi Apa pertanyaannya tadi Tugas Nabi Muhammad Dari zaman Terus tugas Nabi Muhammad Dari zaman itu apa Bahkan Nabi Isa itu kan Menjadi hakim juga Ada kebaca di Tafsir itu Tafsir Isa hakim Membunuh Dajjal Mematahkan salib Dan Membunuh Gabi Mematahkan salib Dan membunuh Dajjal Dan menjadi hakim Ada disitu Kalau Nabi Muhammad Tugasnya apa Sebentar 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 Karena tidak boleh Sembarangan juga Menjawab Betul Mungkin Kapan-kapan lah Dijawab itu Terima kasih lah Aku ucapkan sama teman-teman Saya Baik Ada Sebenarnya ada Cuman gak apa-apa Bang Erben Iya ada Iya kalau ada Boleh dijelaskan Karena saya Kalau Bang Erben ini Oke Caranya nanya Memang lumayan kritis Maka dari itu Tidak bisa juga Menjawabnya dengan cara yang Apa Apa adanya yang ada dalam pikiran Karena Yang ada nanti diperintir Yang ada nanti diperintir Betul Kalau ada data Saya berhenti Karena tujuan saya harus berbasis data Kalau gak berbasis data ya Akan terus di Karena Tugas Rasulullah itu Kalau untuk singkatnya ya Dari Dari Hadis-hadis itu Tugas Rasulullah itu Sangat banyak Di saat Hari Kebangkitan itu Karena akan Mondar-mandir Untuk Mengumpulkan semua Umat-umatnya Yang dia sayangi Kurang lebih seperti itu Kalau untuk data-datanya Mungkin membutuhkan Waktu yang panjang Tapi kurang lebih Seperti itu Kalau memang Bang Erben penasaran Ada Dan itu Penafsiran-penafsiran Hadis-hadis khususnya itu ada Untuk cerita Rasulullah Di saat Di akhir zaman itu Di akhir zaman itu Karena banyak tugasnya Beliau yang mengetuk Pintu surga yang paling pertama Dan diikuti oleh Umat-umatnya Begitu umat-umatnya Masuk ke surga Dan dia melihat Dan dia melihat Pintu surga Apa Dan dia melihat Kedalam surga itu Ternyata Masih ada yang kurang Beliau lari lagi Beliau lari lagi ke Ke neraka Dia melihat Umat-umatnya lagi Dan memohon lagi Ke Allah Dan itu banyak Kalau untuk mau dipaksa Apa Kalau untuk mau diceritakan Secara singkat itu Akan tidak Masuk akal Apalagi Dilawan oleh Iman seorang Erben ini Begitu Baik Oke saya tambahkan sedikit Bang Erben Baik saya tambahkan sedikit Jadi Menurut Bang Erben Tugas Nabi Isa Kelak di bumi Nanti Untuk meluruskan Jalan yang salah Begitupun Setelah hari kiamat Dia akan Dikembalikan lagi Kepada Allah Atau mati Nah Untuk kepada tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Tidak ada lagi Tugas di bumi Bisa dimengerti Balik lagi Beliau tidak ada lagi Tugas di bumi Melainkan Tugas yang ada Di akhirat Untuk menuntun Menuntun umatnya Yang daripada Umatnya itu Menjalankan kebaikan Di bumi Menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya Itu tugas beliau Nanti di akhirat Untuk spesifik Tugas-tugas yang lainnya Wallahu alam biso Kita soalnya Belum pernah ke akhirat Gitu Bang Erben Jadi untuk Riwayat atau Risalah Nabi Muhammad Tugas di bumi Atau di dunia ini Belum Bukan Belum ada Memang tidak ada Karena beliau sudah wafat Seperti itu Yang aku baca Gini kan Kalau aku cari Tugas Nabi Muhammad Di hari kiamat Dimana bacanya Bang Nah iya itu Tapi yang ada itu Di akhir jaman Apakah hari kiamat Dimana Bang Di jaman itu beda Dimana itu Bang Kalau dikatakan Di akhir jaman Enggak dimana itu Dimana bacanya Bang Aku baca di Republika ini Siapa itu yang Perawinya siapa Yang bawa Website itu siapa Republika Aku pakai Republika aja Coba bisa di oncam Oh Republika Dari Saidina Yohanas Itu paling Ini gak bed Wah Beginilah si kafir ini Enggak aja Bang Jangan Bang Alfa Jangan gitu Bang Alfa Kalau dia gak menghujat Kita gak boleh ya Dengarkan ya Tugas Rasulullah Adalah Ini ya Apa tugas Nabi Muhammad Di akhir jaman Akhir jaman Dengan hari kiamat Menurut saya gak berbeda ya Tapi menurut teman-teman Bagaimana Terserah lah ya Tugas Rasulnya Adalah Menyampaikan risalah Yakni Menyampaikan Hukum-hukum Peraturan-peraturan Dan petunjuk-petunjuknya Serta Watji Atau Watjanji Dan waid Ancaman Artinya gini kan Kan tadi kan Waktu Isa datang Setelah Isa datang Kan semua manusia Sudah mati Baik Untuk apa lagi Disampaikan risalah Karena semua manusia mati Baik Oke Itu pertanyaan saya Udah ada lagi bang Jangan dimatikan kameranya ya Oke Oke Jadi disitu ada kata Tugas Rasulnya Adalah menyampaikan risalah Yakni Menyampaikan hukum-hukum Peraturan-peraturan Dan petunjuk-petunjuknya Serta Wat Atau janji Dan War Apa itu Waid Ancamannya Sekarang saya bertanya Apakah Rasulullah disitu Berkenan untuk hadir ke dunia Ada tulisan yang enggak Atau peraturan-peraturan Yang disampaikan kepada Alim ulama Begini Itu beli Enggak sebentar Itu semata-mata Rasulullah Hanya Rasulullah yang turun ke bumi Untuk menyampaikan itu Atau Apa namanya Sanat-sanatnya Atau kayak ulama Yang meneruskan Itu Ada gak tertulis Nanti Nabi Muhammad turun ke dunia Gitu Ada gak disitu Itu sesuai dengan penjelasan Ustadz yang tadi juga Yang saya baca ini Jadi Apa yang dijelaskan Pak Ustadz Dengan aku baca ini Sejalan Cuma Baik Jadi Disini Nabi Muhammad Bentar Bentar Ya Tadi kan di awal Bapak menjelaskan Pada hari Kiamat Hari kebangkitan itu Waktu Isa datang Setelah Isa datang Semua Manusia mati Ya toh Terus ku tanya Pada saat yang sama Tugas Nabi Muhammad apa Kalian bilang Menyampaikan risalah Pertanyaan saya Untuk apa lagi Disampaikan risalah Kalau semua manusia sudah mati Kepada siapa lagi Disampaikan risalah ini Kan itu yang saya tanya Pak Baik Jadi disini Gimana Bang Erben ya Bang Erben bertanya Untuk Nabi Muhammad turun ke dunia Yang berbentuk johir Atau nyata Atau nanti Kelak di akhirat sih Mungkin gini Supaya pertanyaan saya ini terjawab Bisa gak Kalian menjelaskan Nabi Muhammad mati Kapan dia bangkit Dan kapan dia naik ke surga Nah ini dia Kemudian kapan dia lagi turun Di akhir jaman itu Bisa gak dijelaskan Baik Baik Nah oke Bang Erben sebentar dulu Biar saya jelaskan Jadi ini ya teman-teman ya Tadi saya katakan Nabi Muhammad S.A.W.T Tidak ada lagi Yang namanya Hidup Bangkit Ke dunia Nah ini bakal jadi Pertanyaan saya tahu itu Dan ini Keluar dari Ucapan Bang Erben Itu dia Nah Sebentar Bang Erben Sebentar Bang Erben Bentar bentar Jadi saya Mau Mau mendengarkan penjelasan Dari Bapak-Bapak Ustadz Yang terhormat Bagaimana Histori Perjalanan Nabi Muhammad Sampai akhir jaman Masih bisa dia datang lagi Hidup di dunia ini Untuk memberikan risalah Padahal Waktu Isa datang Semua sudah mati Manusia ini Hanya Allah sendiri Yang hidup Bahkan Isa sendiri pun Baik Lalu Bang Erben bertanya Nabi Muhammad Nah jawabannya Tidak ada Tidak ada kembang kita Dan kapan dia datang ke dunia Untuk menyampaikan risalah ini Boleh 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 Penjelasan Saya ini Sedikit baik Saya kasih masuk Airben Silakan Saya kasih literasinya Silakan nanti Dibaca Di Surah Nabawiyah Penulisnya Syekh Syekh Rahman Al-Mubarak Furi Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad Dari mulai lahir Hingga wafat Silakan nanti Yang saya tanya Itu akan lebih bagus Dengar Gini-gini Gini Pak Ustadz Mohon maaf Tidak ada Tidak ada bangkit kedua Harinya tidak ada Yang turun itu Terus Nabi Muhammad Tidak ada Terus Penjelasan Terus penjelasan Bapak Ustadz Yang tadi Di akhir zaman Nanti katanya Nabi Muhammad Menyampaikan risalah Itu maksudnya Gimana Pak Siapa itu Menyampaikan risalah Di sini Sebentar bang Abang-abangku Nanti bisa dibantu Ana bisa jawab Ini kan Secara Website ya Atau Secara online Jadi saya cuman Bicara Mohon maaf Bapak Ustadz Apa yang saya baca ini Itu sama dengan Yang disampaikan Pak Ustadz tadi Ini kita rekam Ini kita rekam Pak Nanti bisa diputangkan Rekamannya Jadi saya tanya tadi Kalau Nabi Isa Di akhir zaman Datang Untuk membunuh Babi Mematakan salib Baik Bang Erben Di sini sudah maghrib Sebentar saya jelaskan dulu Di sini sebentar ya Sudah maghrib ya Saya jelaskan dulu Jadi gini ya Sebelum abang-abang Tanggepi nanti Saya mau sholat dulu Jadi gini Bang Erben bertanya Ini untuk Memaksakan dirinya Kepada Nabi Muhammad Untuk tugasnya Itu di dunia Gimana Enggak ada Dan akhirnya terjawab Sudah di ucapan Bang Erben bahwa Kebangkitan Nabi Muhammad Itu gimana tuh Coba runtuh tanya Enggak begitu Dan ini saya tahu Bakal nanti ke situ ujungnya Dan saya sudah menjawab Bahwasannya Riwayat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu gak ada yang namanya Kebangkitan Yang ada nanti Kelak di Yaumul Yaumul hisab Nanti kita akan Dipertemukan kembali Atas amal ibadah kita Yang baik Kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad Insyaallah Kan seperti itu Nah untuk riwayat Sebentar Oke terima kasih Pak Ustadz Supaya saya juga Tidak mengganggu Solatnya Bapak-Bapak Ustadz Yang terhormat Baik ada suaranya Mohon maaf Kalau pertanyaan saya itu Mungkin kritis Atau bagaimana ya Tapi saya Mengapresiasi Pertanyaannya salah Ya udah Bapak Pertanyaan Pertanyaan saya itu Salah Bagi Bapak Pertanyaanmu Salah Pertanyaanmu Gini-gini Sementar Baik saya tinggal dulu ya Salat dulu ya Bang Alfa Oke Terima kasih Kalau pertanyaan Salah itu Seharusnya Seharusnya Pertanyaan saya Seperti apa Boleh Coba Seperti apa Boleh Coba Sebentar Bang Alfa Sebentar Fondusif ya Bang Alfa Coba Erben Oke Coba Erben Dengar dulu saya Jadi Setelah Kiamat Tadi sudah Dijelaskan Bahwa Apa itu Kiamat Jelas ya Sudah tadi Di dalam surat Al-Qari'ah Apa itu Kiamat Kemudian Erben Bertanya lagi Tentang Bang Apa Turunnya Nabi Isa Pada saat Sebelum Terjadinya Kiamat Terjadinya kiamat Itu Erben Jadi Itu Itu yang benar Kemudian Pertanyaan Erben Ketika Mengatakan bahwa Kapan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bangkit Itu tidak ada Jadi Rasulullah Itu Setelah Telah Wafat Jadi Jadi Nanti di akhirat Terima kasih Terima kasih Memang Begini Pak Pertanyaan saya Tadi kan yang pertama Kalau Nabi Isa Datang nanti Di hari kiamat Dijelaskan Gini Terus Sebelum Sebelum ya Sebelum hari kiamat Terus nanti Tugasnya Baginda Muhammad Itu apa Katanya Menyampaikan risalah Terus Saya tanya Kapan itu Siapa yang jawab Itu siapa Ini Ini saya rekam Ada rekamannya Yang jawab siapa Mudah-mudahan Pokoknya salah satu Dari yang ada di room ini Jadi gini aja Bapak Ustadz yang terhormat Mohon maaf Kalau pertanyaan saya ini Mungkin pertanyaan anak SD Saya mohon maaf Namanya juga SD ya Bertanya Sesuai dengan Kapasitas SD lah Terima kasih lah Untuk room ini Yang mengizinkan saya bertanya Dan saya apresiasi Dengan sangat Karena baru kali ini Ada room muslim Sekondusif ini Dan memang dibuka Untuk bertanya Ini menurut saya Harus dikasih nilai Tepuk tangan ini Kasih nilai tepuk tangan Harus tepuk tangan Kasih singa dong Singa dong Terima kasih Terima kasih Ini apa Bang Erben Sedikit Sedikit saya tambahin Oke Saya suka cita Bang Erben Sedikit saya tambahin Untuk yang tadi Yang risalah itu Dari Dapatnya di Google ya Mohon maaf Pak Ustadz Itu tadi Ada satu orang Ustadz Di dalam room itu Menyampaikan itu Dan apa yang Baga Ustadz itu Bentar bang Alfa Bentar bang Alfa Nanti Nanti kita koreksi Nanti bisa kita koreksi Gini Karena ini saya rekam Besok saya akan Nanti saya live kan ini Ini saya rekam Nanti rekamannya itu Akan kita putar ulang Untuk kita nilai bersama Begini tidak Risalah apa Penyampaian risalah Tentara Rasulullah itu Apakah setelah Apakah risalah Rasulullah yang disampaikan itu Dari cerita-ceritanya Untuk Nabi Isa nanti Atau setelah pertanyaan Nabi Isa ini Tadi kan saya tanya Bapak Ini saya buat ya Saya ulangi Apa Nabi Isa Apa Kapan Nabi Isa wafat Karena hari kebangkitan Itu kan Hari kebangkitan Hari kiamat itu kan Hari kebangkitan Etimologinya juga dari situ Terus mereka bilang Nanti kan Nabi Isa datang Menjelang kiamat Mati dulu dia Semua manusia mati Terus saya bilang Terus nanti Di hari kiamat itu Apa di akhir jaman itu Apa tugas Nabi Muhammad Oke Begini bang ya Dikatakan seorang Pak Ustadz tadi Menyampaikan risalah Yakni menyampaikan Hukum-hukum peraturan Dan petunjuk-petunjuk Serta janji Dan ancamannya Terus saya tanya Untuk apa lagi Baginda Muhammad Yang terhormat itu Menyampaikan risalah Bukankah ketika Isa sudah datang Semua manusia sudah mati Ya Itu tadi Disitu mentoknya Kalau untuk Kalau cek-cek Masuk-masuk Bentar-bentar bang Dilurusin dulu Dilurusin dulu sebentar Tadi Saya berkata seperti itu Bang Erben Jangan memlintir ya Ini perkataan saya tadi Dengarkan baik-baik Jangan dipotong dulu Saya berkata seperti itu Saya membaca Apa yang bang Erben bawa Dan saya berkata Dan bertanya balik Berkata seperti ini Apakah yang dimaksud Demikian itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu turun ke bumi Ataukah Melalui perantara Para ulama Itu saya bertanya Kembali Nah itu bukan Narasi saya Tetapi Bagaimana Saya tadi Sampaikan bahwasannya Nabi Muhammad Itu bukan turun Ke dunia Yang menyampaikan risalah Tetapi Lewat para Ulama Yaitu menyampaikan Hukum-hukum Risalah Seperti itu Nabi Muhammad Tidak ada bangkit Yang saya sampaikan itu Makanya Bang Erben Oke terima kasih Kalau begitu ya Terima kasih Ini ada Ada Pak dosen Kingpin ini Mudah-mudahan Pak Kingpin sejati Tapi Pak Kingpin ini Biasanya Nah Saya boleh tanya gak Sama Erben ini Jadi gini Sudah stop ya Bang Erben Tadi ini pernyataan saya Sudah diklarifikasi ya Oke oke Bukan seperti itu Sampai jumpa